Anggota DPD MPR RI 2019-2024 Daerah Pemilihan Bangka Blitung Zuhri Shazali melaksanakan sosialisasi empat pilar kebangsaan sekaligus buka puasa bersama yang dihadiri oleh pengurus, anggota dan calon Paski Beraka Kota Pangkal Pinang 2023 beserta keluarga. Zuhri Shazali mengungkapkan agenda tersebut diadakan untuk menancapkan nilai-nilai nasionalisme yang termaktub dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika. Senator asal Bangka Barat ini juga menyampaikan generasi Buddha penerus harus dapat merawat dan menjaga keutuhan bangsa serta membangun kebersamaan dalam perbedaan yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya maka kesempatan ini ya kami gunakan untuk berbagi, mencoba untuk memahamkan nilai-nilai nasionalisme kita, nilai-nilai kebangsaan kita. Empat pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bineka Tunggal Ika. Mengapa? Karena adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa ini. Bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Sementara itu Irni Alifah Nasita dan Tri Cahyo Widayat yang merupakan peserta dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan sekaligus calon paski berangka Kota Pangkal Pinang 2023 mengaku sangat senang dengan kegiatan tersebut dan berharap Indonesia di masa yang akan datang dapat lebih maju serta generasi selanjutnya lebih bersinar. Alhamdulillah sangat seru ya hari ini dapat sosialisasi dari bapak-bapak sehingga bisa untuk ke depannya bisa jadi bekal untuk Indonesia yang maju. Harapannya semoga ke depannya Indonesia semakin maju dan generasi-generasi selanjutnya semakin bersinar. Jadi tentu saja kegiatan sore ini sangat amat positif dan menyenangkan. Harapannya dengan adanya acara buka bersama ini kami satu sama lain dapat lebih memahami, saling mengerti dan mengutamakan rasa kebersamaan kami. Selain diisi dengan acara berbuka puasa bersama, kegiatan sosialisasi tersebut juga memberikan buku dan sertifikat kepada seluruh peserta yang hadir. Dari Pakal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.